Halo teman-teman, saya Dada Nandar. Akhir tahun lalu, hari terakhir di tahun 2019, saya ke Jakarta dengan maksud untuk memantau proyek Signature Tower yang akan menjadi bangunan tertinggi di Indonesia atau megatol pertama di Indonesia di kawasan SCBD Sudirman, Jakarta. Eh, ternyata masih sepi, belum ada aktivitas apapun. Ya sudah, saya rekam saja pemandangan gedung-gedung tinggi di Jalan Sudirman, bagian selatan, dari kawasan Semanggi ke selatan. Dan ini progres kota Jakarta dalam lima tahun terakhir. Gedung-gedung tingginya semakin banyak. Oke teman-teman, bagi yang belum subscribe, boleh minta bantuan subscribe-nya, dan pantau terus channel YouTube saya, karena saya akan terus membuat video-video tentang perkembangan gedung-gedung pencakar langit di Jakarta. Oke, tonton terus videonya sampai selesai. Jangan lupa subscribe, dan pantau terus channel YouTube saya untuk video-video selanjutnya. Nah, ini progres proyek Jakarta Opis Tower di kawasan Bendungan Hilir, Jalan General Sudirman, Jakarta Pusat. Gedung pencakar langit ini akan memiliki ketinggian 266 meter, dengan jumlah lantai 59 lantai. Nah, ini jalan Jalan General Sudirman bagian selatan, atau setelah jembatan Semanggi, dan di sekitar Bundaran Senayan. Nah, itu ke arah Monas, Bundaran HI, Semanggi, Bundaran HI, dan Monas. Nah, ini kawasan SCBD. Dalam lima tahun terakhir, kawasan ini dipenuhi gedung-gedung pencakar langit baru. Di antaranya yang baru adalah ada Squeeze Tower, ada FWD Tower, serta komplek pencakar langit Distrik 8, yang di antaranya terdapat Treasury Tower, yang merupakan gedung tertinggi di kawasan SCBD. Tuh, lihat, Treasury Tower, gedung yang paling tinggi. Dan itu baru selesai dibangun sekitar 2 tahun ke belakang. Dan di sana juga nantinya akan dibangun Signature Tower, yang akan menjadi gedung tertinggi di Indonesia, dengan ketinggian 630 meteran. Tapi sekarang belum ada tanda-tanda proyeknya dimulai. Entah kapan dimulainya. Mudah-mudahan saja jadi, sehingga kita bisa bersaing dengan Kuala Lumpur, Malaysia. Oke teman-teman, ternyata belum ada tanda-tanda pembangunan proyek Signature Tower Jakarta. Entah kapan mau dibangunnya. Terima kasih sudah menonton. Pantau terus secara hidup saya untuk video-video transkultur lainnya. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.